Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedikit ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan Ramadhan Apa hubungannya Ramadhan dengan prajurit? Apa kehidupan prajurit dalam bulan Ramadhan ini? Kalau kita membaca dalam referensi sejarah-sejarah Islam Ataupun ajaran-ajaran agama Islam Paling tidak ada lima hal yang diajarkan kepada kita Atau ada lima hal yang menjadi sebuah kekuatan Tidak hanya kekuatan individu Tetapi kekuatan bangsa dan negara Dan ini penting buat para prajurit Yang pertama adalah kalbun sakiru Kalbu atau hati yang bersyukur Ini merupakan fondasi dari kehidupan manusia Hatinya bersyukur Bukan orang yang bersyukur Hatinya, kalbunya yang bersyukur Apa itu bersyukur? Saya kira nanti kita bahas Yang kedua adalah istri yang soleha Ini penting Istri yang soleha Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena masih banyak istri yang belum soleha Yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha Yang ketiga Kemudian yang keempat adalah lingkungan yang damai Iman yang damai Baru yang terakhir adalah pemahaman agama yang damai Nomor satu, nomor dua, nomor tiga Sudah saya bahas Setiap saya bertemu prajurit Saya selalu menyatakan dasar iman Dasar iman melahirkan manusia-manusia yang bersyukur Kemudian bagaimana istri mendampingi suami Istri mengurus anak Dan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh Ini selalu saya sampaikan Dan ini selalu dalam setiap arahan saya kepada para prajurit Itulah fondasi kehidupan prajurit Nah yang keempat adalah lingkungan yang damai Karena lingkungan yang damai ini akan melahirkan Komunitas-komunitas Kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar Yang akan damai Dan ujungnya adalah Indonesia yang damai Nah semua itu terakhir adalah Dengan pemahaman agama yang benar Kenapa saya katakan masalah ini Karena dinamika situasi yang ada terakhir-terakhir ini kita lihat Bagaimana pemahaman agama sudah berbeo Dari anggida Yang diharapkan dalam ajaran sebuah agama Apapun agama itu Ya terutama Islam Jadi bagaimana kita memahamin agama ini dengan baik dan benar Agama tidak pernah mengajarkan kepada kita Untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak baik Semuanya ajaran agama itu bersifat damai Seorang yang beragama Dengan ajaran agama yang dianudnya Maka dia akan menciptakan sebuah Membuat lingkungan yang baik Keberadaannya Menentramkan orang di sekitar Orang yang paling berharga di mata Tuhan Adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungannya Inilah yang perlu saya sampaikan kepada para para jurid Tadi yang pertama dan kedua dan ketiga Kalian sudah lakukan itu Yang sekarang yang keempat lingkungan yang baik Sudah kalian tunjukkan bersama Tinggal menjaga Hubungan kerja dengan Pak Bupati Hubungan komunikasi dengan masyarakat Dengan toko-toko Dengan ormas Dengan kualisien Dengan kejaksaan Dan yang terakhir adalah Yang paling penting Mari kita maknai agama ini Dengan pemahaman yang benar Dengan ajaran yang benar Jangan kita terlalu banyak melihat media sosial Jangan terlalu banyak kita melihat televisi dan sebagainya Apa yang dipertontonkan kita harus bisa dilahkan Khususnya bagi generasi muda kita Bagi anak-anak kita Nah itulah sedikit yang ingin saya sampaikan Kewajiban bagi kita semua Untuk saya mengingatkan Apalagi di bulan Ramadan Bulan yang sangat suci bagi umat Islam Dan bagi kita para para jurid Bulan Ramadan menjadi sebuah Kesempatan bagi kita Untuk memaknai kembali jati diri kita sebagai para jurid Inti para jurid adalah para jurid pejuang Kehidupannya tanpa pamrih Jadi jiwa pejuang menjadi roh kehidupan para jurid Dan dalam agama itu adalah sebuah pengabdian Sebuah ibadah yang luar biasa Saya hanya ingin menyampaikan kepada para para jurid Pesan saya pesan moral di bulan Ramadan ini Untuk sama kita maknai Sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan kita semua Karena kewajiban saya sebagai Panglima Kodam Sebagai atasan kalian untuk mengingatkan terus-terus Sehebat apapun perajur Jagu tembak, jagu lari, jagu berenang, jagu semuanya Tanpa kemampuan iman yang kuat Tanpa moral yang baik, tanpa mental yang tangguh Tidak ada gunanya Karena akan menjadi manusia yang sombong Manusia yang tidak disukai oleh orang lain Dan itu bisa menghancurkan satuan kita Menghancurkan bangsa ini Jaga diri kalian Jaga keluargamu Jaga satuanmu dengan baik Kemudian bergaulah dengan baik kepada lingkunganmu Maka kalian sudah melakukan tugasmu dengan baik Sebagai seorang prajurit Sabta Marga Terima kasih Bila itu apik wajraya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih